Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya Mari kita berdoa ya A'udhikari mati ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli alaih sayyidina ala muhammah Bismillahirrahmanirrahim Ini di bagian berikutnya Mata terkutuk Treats are dari Liopo Aku menyuruh Intan dan Ray kembali ke rombongan Karena sebelumnya Mereka aku tahan hanya untuk menjadikan saksi Bahwa aku menggeledah tas siswa Sesaat aku menyusul rombongan yang melakukan jelajah alam Beberapa dari mereka melaporkan sudah sampai dengan selamat Namun, dari kelas 10A Sedang dalam kesulitan Aku langsung menyusul mereka ke TKP Saat tiba, aku melihat beberapa orang berkumpul Ada apa ini? Sari hilang, Kak Sari? Kok bisa? Tanyaku Iya, Kak Tadi dia istirahat Terus pas kita cek dia udah gak ada, Kak Yaudah, ayo kita cari sama-sama Kalian cari kesana, aku sendiri cari kesini Biar aku sama kamu, Kak Soalnya aku bawa obat-obat Takutnya diperluin Oke, oke, oke Jawabku Aku langsung berpencar dengan kelompok kelasnya Sari Aku bersama seseorang yang tadi Dan dia bernama Agung Aku mencari ke dalam hutan kecil ini bersama Agung Sambil terus berteriak memanggil nama Sari Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 20 menit Aku menyuruh Agung untuk kembali ke rombongan Dan memberitahukan peserta lain agar tetap bersama Dan aku juga memberikan sebuah alat komunikasi HT padanya Setelah itu, aku kembali mencari Sari Melewati pohon demi pohon Bahkan sungai pun aku lewati Sampai aku menemukan sebuah batu besar yang berada di pinggir sungai Aku melihat seseorang Ah tidak, ada dua orang Aku mendekati mereka berdua Halo, siapa disana? Kataku Ini Leo Aku Leo sama Sari Suara cowok terdengar dari Handy Talkie Dan aku pun langsung menghampiri mereka berdua Syukurlah Sari tidak apa-apa Tapi kenapa perasaanku menjadi tidak nyaman Seketika melihat mereka berdua Dan hanya berdua saja di gelap malam ini Aku melihat Sari dalam keadaan menangis disitu Kalian gak apa-apa? Tanyaku Iya, aku gak apa-apa Ini Sari tadi ketinggalan Dia nyasar katanya Aku cari kesini deh Kata Leo Sari, kamu gak apa-apa kan? Tanyaku Aku gak apa-apa kak Maaf ya Jadi ngerepotin kalian semua Enggak kok Sari Yaudah Yaudah Kamu jangan nangis lagi ya Ada aku sama Leo Iya kak Jawab Sari tersenyum Melihat ke arahku Dan ke Leo Dan dia kembali tertunduk Leo Kamu antar dia ya Nih, pake hati aku aja Kataku Terus Kakak gimana? Tanya Leo Aku tau jalan pulang kok Oh yaudah kak Kita duluan ya Makasih ya kak Yuk Sari Iya Wajah Sari terlihat Memerah seadekat dengan Leo Aku tak nyaman dengan hal ini Apa bener aku cemburu? Aku merasa sedih Entah hati ini Seperti menangis Saat melihat kedekatan mereka berdua Ketika sedang cemburu Dan melakukan hal-hal Seperti seorang freak pada umumnya Kamu sebenarnya Seperti mengekang pasangan Untuk melakukan suatu hal Seperti ingin mengambil air Dengan menginggamnya terlalu kuat Kamu Tidak akan Mendapatkan yang Diinginkan Aku berjalan menuju arah sungai Sambil terus memikirkan hal tadi Mungkin aku sedikit terlambat Aku rasa Sari Memang akan sulit Aku perjuangkan Karena mungkin Aku bukanlah kriterianya Kalau dibandingkan Leo Yang berkulit putih bersih Rambut lurus Dan tinggi sekitar 165 cm Aku rasa dia Emang laki-laki yang pantas Didekati oleh Seseorang perempuan Aku memandang sungai Yang airnya Benar-benar bening Dan bercahaya Karena Pantulan sinar bulan Yang begitu indah Langit pun Diasi oleh banyak sekali bintang Yang setia menemani rembulan Di tiap malam Jarang ada banyak bintang Seperti ini Aku Melihat diriku sendiri di air Dari pantulan air Aku ingin tahu Seperti apa aku sebenarnya Aku Mengangkat tangan kananku Dan menutup mata kananku Kemudian aku melihat diriku sendiri Aku melihat sosok laki-laki normal Iya Itu diriku Tak ada yang spesial Dariku Saat aku sedang menatap diriku Di sungai Aku melihat sebuah pantulan Cahaya yang sedikit Menyelaukan mata Aku sedikit lebih condong Kedepan Dan aku melihat Sebuah cermin Di dada bagian kiriku Aku melihat Lebih jelas Ketika air itu Sudah berhenti bergelombang Karena tetesan dari pergerakanku Dan cermin itu Ternyata retak Aku kembali melihat Lebih jelas lagi Dan Aku melihat Seperti ada mahkota emas Yang terpakai Di atas kepalaku Entah warna emas Atau hitam Penglihatanku sedikit buram Aku berjalan Kembali ke perkemahan Dan ternyata Sudah banyak teman-teman disini Apakah jelajah alam Sudah selesai Mereka semua terdiam Begitu melihatku Datang mengambil mereka Kenapa kalian Lihatin gue kayak gitu Lu dari mana kak Satu jam lu ngilang Tanya Harry Hah Satu jam Kataku Aku kaget Begitu mendengar itu Aku memang lupa Mengabarkan mereka Tapi aku tahu Bahwa aku yang kulalui Tadi tidaklah lama Mungkin hanya sekitar 15 menit saja Tapi Semua mengatakan Bahwa aku sudah Pergi Lama Udah-udah bubar Ngapa gue jadi Kayak napi gini sih Kataku Eh Lu yang geledah tas gue kan Sambil mengambiliku Si Romi tuh Iya kenapa Kaget lu Aku menjawab Dengan nada menantang Sebuah pukulan Mendarat Di pelipis mata kiriku Tapi kalian tahu Apa yang kurasakan Aku tak merasakan Sakit Aku hanya merasa Seperti ada angin Yang meniupku Secara paksa Berani amat Lu ngaca-ngaca Kisitas gue Apa yang lu ambillah Tanya Romi Harusnya gue yang nanya Apa yang lu ambil Dari Intan Maksud lu apa Tantang Romi Rom Gue tahu Lu ambil duit Intan Gue sengaja geledah Tanpa ngasih tahu Siapapun Karena gue pengen Mereka sadar Kalau apa yang mereka Ambil dari orang Bukan hak mereka Sok suci lu Bangsat Kata Romi Dan Romi kini Memukul pelipis kananku Kali ini Aku benar-benar Merasakan sakit Sambil bisa Membuatku Terjatuh Weh udah weh Apaan lu Udah maling kagang aku Teriak Harry Apa Lu mau ikut campur Tantang Romi Pergi lu setan Urusan kita Belum selesai Sambil menunjukku Romi berkata Seperti itu Lu gak apa-apa kak Iya Gue gak apa-apa nak Yuk Gue obatin Enggak Gak usah Gue gak apa-apa Aku kembali berjalan Ke tenda Sambil menyuruh Anak-anak yang lain Bubar Saat aku di tenda Aku bisa mendengar Orang-orang di luar Ada yang sedang Membicarakan aku Dan Romi Dan ada dari mereka Yang bertanya pada Intan Namun aku tak Mempedulikan mereka Selama mereka Tak berbuat hal Yang menyimpang Aku terlelap Dalam tidurku Hingga aku mendengar Suara adhan Dari handphonenku Menandakan bahwa Subuh telah tiba Aku langsung Mengambil air wudhu Dengan satu botol besar Yang kugunakan Sebagai air wudhu Setelah itu Aku melaksanakan Solat subuh Dengan agak terpisah Dari tenda Setelah solat Aku melihat Seseorang yang sedang Duduk di depan Api unggun Yang masih menyala sedikit Dan tak salah Bahwa itu adalah Sari Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh kakak Jawab Sari Lu yang nyasar kemarin Itu ya Iya Maaf ya kak Jadi merepotkan Ah enggak kok Udah tugas kakak Kelas jagain adeknya Iya kan Kakak enggak apa-apa kan Kemarin Tanya Sari Enggak apa-apa Kamu udah solat Udah kak Jawab Sari Aku melihat wajahnya Yang mulai memerah lagi Em Anu Aku ke belakang dulu ya Kataku pada Sari Aku berlari menjauh Dari Sari Dan menuju sungai Kali ini Semua rasa cemburu itu Telah terganti Menjadi rasa bahagia Karena Untuk pertama kalinya Sari mau ngobrol Denganku Setelah sekian lama Entah kenapa Tadi aku merasa ringan Untuk menyapa Sari Aku sampai Di sungai Dan iseng-iseng Aku menatap diriku Dari pantulan air Aku pun mencoba Menutup mata kananku lagi Dan Aku melihat Kini cermin itu Telah kembali utuh Apa ini merupakan Perasaanku Aku melihat Lebih jelas Bahwa mahkota itu pun Kini tepat Ada di atas Kepalaku Dengan berwarna emas Mengkilat Dalam cermin itu Tak hanya utuh Di cermin itu Aku melihat Sesosok wanita Yang bercahaya Tapi siapa dia Cahaya itu Begitu Terang Sampai aku Kesulitan mengenalinya Tapi aku Mendekati wajahku Melihat bahwa Bayang-bayang itu Seperti Sari Dalam cermin itu Tak hanya utuh Di cermin itu Aku melihat Sesosok wanita Yang bercahaya Tapi Tadi siapa Cahaya itu Begitu terang Sampai aku Kesulitan mengenalinya Tapi aku Mendekati wajahku Melihat Bahwa Bayang-bayang itu Seperti Sari Di sisi lain Acara camping ini Telah selesai Aku sedang Mempacking barang-barangku Dan bersiap-siap Untuk kembali pulang Yang menjadi tujuan Selanjutnya kami Adalah sekolah Agar lebih mudah Mengkoordinasinya Kami semua Berangkat sekitar Jam 11 siang Selama perjalanan Aku mendengarkan Radio dari handphone Menggunakan headsetku Tiba-tiba Aku kembali Terpikirkan Mengenai pandangan diriku Saat aku Melihat diriku Memiliki cermin Dengan ada Bayang-bayang Seorang wanita Di cermin itu Yang agak sulit Aku lihat Saat aku Sedang mendengarkan Radio Ceramah ini Membahas tentang Hadis-hadis Sampai suatu ketika Di radio Aku mendengarkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Lemah lembutlah Berjalanlah Giringlah Dengan pelan Bersama gelas-gelas kaca Hadis riwayat Bukhari Muslim Arti gelas-gelas kaca Di sini adalah Wanita Karena perasaan mereka Itu sensitif Hati mereka Mudah sakit Dan pecah Para wanita Disamakan Dengan gelas kaca Karena cepatnya Mereka berubah Dari rido Menjadi tidak rido Mudah pikirannya Berubah Layaknya gelas kaca Mereka sangat cepat Pecah Dan tidak dapat Menerima perlakuan Kasar dan keras Singkat cerita Sesampainya Kami di sekolah Sekitar jam Setengah satu siang Dan waktu itu Sudah menunjukkan Waktu duhur Telah terlewat Aku langsung berjalan Ke masjid Untuk melaksanakan Ibadah sholat duhur Banyak siswa juga Yang memilih Sholat berjamaah Di sekolah Setelah sholat Aku kembali Melihat sekeliling Menggunakan mata kiri Aku Menutup Mata Kananku Beberapa sosok baru Yang aku lihat saat ini Ada yang berkepala Seperti keledai Ada yang kakinya terbakar Dan sepertinya Dia sedang menghampiriku Aku melihat Bahwa dia adalah Leo Apa maksud Dari pandanganku Tentang Leo Aku tak mengerti Bro Lu bisa kan Jauhin Sari Kata Leo Emang lu Siapanya Sari Gue emang Bukan siapa-siapa dia Tapi lu Jauhin Sari Kata Leo Singkat cerita Leo pergi Meninggalkanku Aku tak mengerti Apa yang dimaksud Leo Memang kenapa Jika aku dekati Sari Tau gak ada Rumor bahwa Sari tengah memiliki Pacar Sudahlah Lebih baik aku juga Pulang ke rumah Beberapa hari Kemudian Aku terbangun Dari tidur Lelap semalam Badan ini Terasa pegal Karena wisata Kemarin Dan sepertinya Efeknya Baru terasa sekarang Aku langsung Mandi Dan sholat subuh Setelah itu Aku bersiap-siap Untuk berangkat sekolah Netra Sini Sarapan dulu Nak Kata ibuku Iya bu Jawabku Aku duduk di meja makan Bergabung bersama Ayah dan Karna Ayah sedang sibuk-sibuknya Membaca koran Sedangkan Karna Sedang sarapan Dengan lahapnya Iseng-iseng Aku Membuka handphone Dan login Facebookku Aku melihat Grup sekolahku Dan banyak yang memposting Foto-foto saat Camping kemarin Dan Aku melihat Satu foto yang Menarik perhatianku Dimana terdapat Foto Leo dan Sari berdua Tanganku Mulai terasa lemas Melihat foto itu Dan ternyata Seseorang Menandai Leo Aku membuka Profilnya Eh ayo Berangkat Nanti terlambat Seru ayah Eh iya ayah Jawabku Aku langsung Menutup handphoneku Dan belum sempat Melihat beberapa Foto Leo Aku berangkat Ke sekolah Dengan jalan kaki Sehingga cerita Aku sudah di sekolah Dan mengikuti Pelajaran Seperti biasa Selesai jam pertama Aku mulai Melanjutkan perjalanan Di jam kedua Jam kedua ini Tidak ada guru yang datang Siswa-siswa Di kelasku Berdiri di balkon Melihat orang-orang Yang sedang berolahraga Hei kak Siapa anak Iya nak Kantin yuk Gue udah sarapan nak Ya Temenin gue aja Yuk 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 Yaudah Tapi Gue Sholat sunah Duhai ya Gak apa-apa kan Yaudah deh Gue tunggu ya Aku langsung Beranjak Berangkat ke masjid Yang ada di sekolahku Dan langsung Melaksanakan sholat sunah Setelah sholat Aku melihat Kembali keluar Dengan mata kiriku Astaga Kenapa Jadi seperti ini Aku melihat Beberapa sosok manusia Berkepala Keledai Kemarin Aku hanya melihat Satu orang Apa mereka memiliki Kepribadian yang sama Tak mungkin Tiap orang Memiliki Kepribadian yang Berbeda-beda Aku mulai bingung Apa artinya Kebetulan di masjid Ada guru agamaku Yang sepertinya Baru selesai juga Melaksanakan sholat sunah Aku tanyakan saja Pada beliau Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Ada apa Jawab pak ubai Saya mau bertanya pak Boleh Ya boleh toh Tanyakan saja Gini pak Saya membaca Buku kemarin Dan Saya melihat Ada gambar manusia Berkepala keledai Maksudnya apa ya pak Gini gini Nah siapa namanya Kata pak ubai Netra pak Begini nak netra Ada sebuah hadis Yang menyebutkan bahwa Tidakkah takut Orang yang mengangkat Kepalanya sebelum imam Atau mengangkat Kepalanya Akan dirubah Oleh Allah Kepalanya menjadi Kepala keledai Kata pak ubai Tapi Bukan hanya itu Aku yakin Ada maksud lain Dari sosok-sosok ini Ucapku dalam hati Lalu Apa ada arti lain pak Dari sosok seperti itu Bisa juga Karena durhaka Dimana durhaka Merupakan suatu dosa besar Jawab pak ubai Oh begitu ya pak Memang ada apa nak Gak ada apa-apa pak Cuma mau menambah wawasan Hehehe Makasih ya pak Saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab pak ubai Lalu aku berjalan keluar Dan menemani Anna di kantin Seperti yang tadi ku bilang Anna memesan Makanan di kantin Aku hanya terdiam Menunggunya di meja Lu gak makan kak Enggak Lu aja nak Eh Gue masih penasaran Lu kemana sih pas camping Ngilang lama Ah Perasaan gue cuma bentar Bentar Pala lu eka netra Lebih dari satu jam Lu ngilang Gue sebenarnya Kesunggai nak Ngapain Ya jalan-jalan aja sih Lo mah aneh Jalan-jalan malem-malem Kesunggai pula Lu Lu napak gak sih kakinya Iya kali gue setan Gue normal woy Ya tiap orang punya Cara yang berbeda Buat bikin otak mereka Relax nak Wih Udah pinter Kata Anna Gue mah udah pinter Dari pabriknya Kagak bercanda Tiap manusia Dikasih kelebihan Dan kekurangan Lu jangan berlebihan Selang waktu berlalu Aku terus mengobrol Dengan Anna di kantin Ternyata Anna suka baca buku Apalagi buku-buku novel Dia suka banget Aku perhatikan Anna tak kalah manis Dan cantik dengan Sari Bukan maksudku Untuk membandingkan Mereka berdua Anna adalah sahabatku Anna dan Herilah Sahabat dekatku Malam harinya Setelah sholat isya Aku sedang mengikuti Pengajian di madrasah Dekat rumah Acara ini Dihadiri oleh Beberapa orang Ada juga remaja Yang memang selalu Mengikuti pengajian Di sini Aku mendengarkan Ceramah di masjid itu Beliau Membicarakan Tentang sholat Dimana beliau Menjelaskan Apa arti dari manusia Berkepala Keledai itu Dan aku Mendengarkannya Rasulullah S.A.W bersabda Tidakkah salah seorang Dari kamu takut Atau hendaklah Salah seorang Dari kamu takut Apabila mengangkat Kepalanya Mendahului imam Bahwa Allah Akan mengubah Kepalanya Seperti kepala Keledai Atau mengubah Rupanya menjadi Rupa Keledai Hadis Riwayat Bukhari Nomor 6 5 0 Dan Muslim Nomor 6 7 Ah Sekarang aku mulai Mendapat sebuah Pengetahuan baru Mungkin Sosok-sosok itu Adalah benar Seperti apa yang telah diceritakan oleh pendakwah Aku harus lebih berhati-hati Dalam melaksanakan Solat berjamaah Setelah acara selesai Aku tengah bersiap Untuk pulang Saat aku sedang berjalan Aku melihat Sari Yang baru saja keluar dari masjid Ternyata Sari datang juga Ke pengajian ini Aku mencoba Memberanikan diri Untuk menghampirinya Aku berjalan ke arahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eka Netra Jawab Sari Gue boleh ngobrol sebentar gak Boleh kak Aku bingung harus ngomong apa Deg-degan rasanya Ketika ada di dekatnya Bahkan Keningku sampai berkeringat Aku berjalan bersama Sari Menuju sebuah lapangan Yang berada di dekat rumahku Masih banyak keluarga Dan anak-anak disini Aku mengajak Sari Duduk di bangku Samping Lapangan itu Mau ngobrol apa kak Hmm Sorry ya Memanggilnya Goyatolo nih Ini biasain lebih sopan deh Hehehe Iya nyantai aja kak Jawab Sari Kamu Kamu punya rangkuman Tajuit semester sekarang gak? Punya kak Kenapa? Jawab Sari Nanti kan di Madrasa Ada ulangan tentang Tajuit Aku mau pinjem bukumu Aku belum paham semuanya Hehehe Sebenernya aku udah ngerti Dengan Tajuit Karena aku bingung harus ngobrol apa sama dia Mungkin kalau orang bilang Modus Hehehe Hmm boleh kak Jawab Sari Kapan aku bisa pinjam bukumu? Kataku Ada di rumah sih kak bukunya Kalau mau sekalian aja Iya ya Kamu pulang kemana? Tanyaku Ke arah sana kak Jawab Sari Oh Sarah dong Yaudah bareng aja Oke kak Jawab Sari Aku dan Sari satu madrasa Hanya saja tingkatanku lebih tinggi Satu tingkat dibanding Sari Aku lebih dulu mengikuti pengajian di madrasa Kemudian Sari bergabung Kami berjalan menuju rumah Sari Untuk mengambil buku itu Emang kakak gak punya apa bukunya? Tanya Sari Ada sih Tapi hilang Jawabku Yee Penting itu kak Iya Setelah sampai Sari masuk ke dalam rumahnya Sementara aku menunggu di luar Ternyata rumah Sari gak terlalu jauh denganku Hanya berbeda beberapa blok saja Tak lama kemudian Sari keluar dari rumahnya Membawa sebuah buku tulis Nih kak Makasih ya Eh iya Mau gak kalau kita belajar bareng? Tawarku Amin boleh kak Jawab Sari Yaudah aku pulang dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab Sari Aku berjalan kembali pulang Sampai di rumah Aku sedang berada di kamarku Mempersiapkan buku-buku untuk sekolah besok Setelah semua selesai Aku ingat Aku baru saja meminjam buku Sari Aku melihat buku tulis itu begitu rapi dengan sambul beningnya Aku membuka alaman pertama dan melihat biodata kecilnya Sungguh nama yang indah tertulis disitu Silainun Desari Selama ini aku hanya mengetahui nama belakangnya saja Aku membuka halaman demi halaman Tulisannya benar-benar rapi Tidak sepertiku Silainun Desari Ucapku sambil tersenyum menata buku itu Namamu indah Ainun yang berarti mata dalam bahasa Arab Sama seperti namaku Netra Yang berarti mata juga Apakah ini yang dinamakan jodoh Hayo Anak ibu senyum-senyum sendiri Ledek ibu Eh enggak bu Jawabku Belum tidur nak Belum bu Masih nyiapin buat besok Buku siapa itu Tulisannya bagus Punya Sari bu Temenku Oh temen apa temen Sari itu temenku di madrasah bu Hehehe ya sudah Kamu tidur ya biar nanti subuh enggak telat ke masjid Iya bu Jawabku Aku menutup buku itu dan beranjak ke kasur untuk segera tidur Tak lupa aku berwudhu sebelum tidur Kenapa? Kita enggak tahu umur Umur kita sama besok atau enggak itu kita enggak tahu Bisa saja kita mati saat kita tengah tertidur lelap Apakah kita siap? Apakah saat itu kita dalam keadaan suci atau tidak? Itulah keutamaan wudhu Untuk menjaga kita agar tetap suci Apabila Allah memanggil kita saat sedang tidur dalam keadaan memiliki wudhu Kita telah meninggal dalam keadaan suci Beberapa hari kemudian di sekolah Aku masih memegang buku Sari Aku berniat mengembalikannya saat kami belajar bersama nanti Aku kembali membuka buku itu Meski aku melihat tulisan tentang tajwid yang memang ku mengerti Entah kenapa adem banget lihat tulisan rapinya Hoi tumben baca-baca Seru anak Eh lu ngagetin gue aja nak Tulisan lu bagus banget Bukan, bukan tulisan gue nak Terus tulisan siapa? Ini buku Sari Tulisannya Sari Hah? Sari yang ada kelas kita? Tanya anak Aku mengaguk tersenyum Oh gue keluar dulu ya Nada datar Oke oke Aku tersenyum padanya Kepada anak Dan sepulang sekolah Aku berniat mengajak Sari untuk belajar bareng Sebelum ulangan di madrasah dimulai besok malam Saat sudah di madrasah Aku membawa buku yang kupinjam dari Sari Kami beda tingkatan Jadi tentunya berbeda pula ruangannya Setelah kegiatan belajar selesai Aku menunggu di depan kelas Sari Kak Netra? Kata Sari Eh Sari Ada apa kak? Emmm Mau belajar bareng? Boleh kak Mau dimana? Tanya Sari Di dekat lapangan aja Biar gak terlalu sepi Boleh kak Aku dan Sari berjalan menuju taman Dekat lapangan Masih banyak orang Bahkan anak-anak yang berkeliaran Sepulang dari pengajian Memang kampungku selalu ramai Dengan orang-orang di dalamnya Bahkan mulai sepi itu ketika jam 11 malam Singkat cerita aku belajar bersama dengan Sari Mengenal tajuit ini Emmm Kalau ini namanya kol-kolah kubro kak Bacanya dipantulkan Emmm Iya ya Aku ingat Kataku Apalagi kak yang masih belum paham Tanya Sari Emmm Udah ngerti? Cepet kalau kamu yang ngajarin Bisa aja Hehehe Kamu tahu Kalau ketika ada huruf nunsukun Ataupun juga tanwin Yang ketemu dengan huruf hijab ya mbak Disebut iklap Tau kak Jawab Sari Nah Kalau ada aku ketemu dengan kamu Akan ada hijab kobul gak ya? Hah? Hah? Sari bingung Wajah Sari memerah Sambil menundukan kepalanya Aku melihat dia tersenyum kecil Manisnya Yaudah yuk Aku antar pulang Kataku Aku pulang sendiri aja kak Eh Udah gak apa-apa Kita searah ini kan Anggap aja ini ucapan terima kasih Karena udah mau minjemin buku Iya kak Jawab Sari Bersambung Nantikan bagian berikutnya ya Halnya di Fakta Sejarah Terima kasih sudah menyimak kisah ini disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!